Pada hari ini, 22 November 2023, saya Saeed Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerjaan Indonesia atau KSPI, menyatakan dengan resmi akan melakukan mobok nasional 5 juta buruh dari ratusan ribu pabrik, lebih dari 300 kabupaten kota di seluruh Indonesia, khususnya di kota-kota industri, menyatakan mobok nasional. Mobok nasional akan dilakukan di antara tanggal 30 November sampai 13 Desember 2023. Mobok nasional yang diikuti 5 juta buruh tersebut adalah menghentikan produksi atau stop produksi, di mana buruh akan keluar dari pabrik, keluar dari lokasi pabrik, menuju gerbang di luar pabrik, ada yang berdiri di depan pabrik, dan ada sebagian besar yang ke kantor-kantor pemerintah. Mobok nasional dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, di mana salah satu pasar Undang-Undang tersebut menyatakan Serikat Buruh mengorganisir pemobokan sebagai salah satu fungsinya. Bentuk pemobok yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang akan kami ambil adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di buka umum. Jadi bukan mobok kerja, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena kalau mobok kerja, harus didahuli dengan perundingan manajemen. Maka kami tidak memilih menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kami memilih bentuk mobok yang akan diorganisir oleh Serikat Buruh, bentuknya adalah unjuk rasa, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Peserta unjuk rasa yang diorganisir pemobokannya oleh Serikat Buruh adalah seluruh buruh yang ada di satu pabrik. Maka seluruh buruh ketika ditentukan waktunya dua hari nanti mobok nasional, keluar dari pabrik, berkumpul di depan pabrik, di luar lokasi pabrik, sebagian bergerak ke kantor pemerintahan, sebagian berada di sekitar lokasi pabrik. Ada 100 ribu pabrik yang akan ikut, kami perkirakan. Itulah yang dimaksud mobok nasional, itu sah. Tidak boleh menghalang-halangi buruh yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum, dan tidak boleh melanggaran Serikat Buruh untuk mengorganisir mobok. Kami menamakan mobok nasional. Karena itu, kepada pimpinan perusahaan, kepada kepala-kepala pemerintahan, wabil khusus gubernur dan Bupati Malikota, mari kita berunding, duduk sama-sama. Jangan gunakan peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2003 dan Omnibus Law. Jelas-jelas ini ditolak oleh Serikat Buruh, sedang diuji materil di Mahkamah Konstitusi. Makin, kita duduk bersama, tuntutan Serikat Buruh tetap kenaikan upah minimum 15%, sedangkan PP nomor 51 tahun 2023, itu kenaikan upah minimum hanya 3,2% sampai 4,4%. Berasal dari inflasi ditambah alfa atau indeks tertentu dikalikan pertumbuhan ekonomi. Indeks tertentu menurut PP nomor 51 tersebut adalah 0,1 sampai 0,3 yang kami juga tidak tahu dan mana angka itu. Itu maunya pemerintah, tidak pernah ada diskusi. Apalagi menyewa satu lembaga penelitian yang dipakai oleh zaman Orde Baru, yang dipakai oleh Pak Harto. Kok dipakai sekarang lagi? Waktu zaman Pak Harto, lembaga ini selalu mengusulkan agar tidak ada kenaikan upah. Hari ini, kembali, lembaga ini menuntut alfa adalah sama dengan 0,1 sampai 0,3 dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kami minta duduk berunding sebelum kami mau bawa penasional selama 2 hari. 5 juta buru stop produksi. Menggunakan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000, sah. Menggunakan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, sah. Bukan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang bawa kerjaan. Salah dan keliru. Alasan kami meminta 15 persen berulang-ulang sudah disebutkan. Dengan menggunakan alfa 0,1 sampai 0,3, kan sudah dilihat kenaikan UMP rata-rata 3,6 persen seperti DKI. Di seluruh-seluruh provinsi 3,2 sampai 4,4 persen. Nanti UMK, upah minum kabupaten, kota juga sama. Naiknya ada yang Rp60.000, Rp30.000, Rp100.000, Rp165.000. Nilai 3,6 persen seperti UMP DKI lebih rendah daripada kenaikan PNS TNI Polri yang 8 persen. Nggak ada di seluruh dunia. Buru swasta lebih rendah naiknya daripada PNS TNI Polri. KSPI setuju PNS TNI Polri naik 8 persen. Tapi secara perserahan buru swasta harus naik 15 persen. Mari kita berunding dari angka 8 sampai 15 persen. 15 persen tetap adalah permintaan daripada Serikat Buru. Dan hasil Ritbang daripada KSPI dan Partai Buru menemukan KHR 64 item di SMP di pasar itu berkisar kenaikannya 12 persen sampai 15 persen. Harga beras naik 40 persen. Harga telur naik 25 sampai 30 persen. Transportasi ongkos naik 30 persen dari tahun lalu. Sewa rumah atau sewa kos naik 50 persen. Dan kalau kita lihat inflasi makanan yang dikonsumsi oleh para buru dan orang-orang kecil itu di atas 25 persen. Bagaimana mungkin naiknya cuma 3,6 persen? Seperti contoh di DKI yang setengah atau tidak sampai dari setengah kenaikan gaji PNS TNI Polri. Karena itu mogok nasional adalah jawabannya. Sebagai presiden KSPI, saya menyuruhkan kepada seluruh anggota Serikat Pekerjaan, baik yang berserikat maupun yang tidak juga berserikat, khususnya KSPI. Persiapkan mogok nasional pada tanggal di antara 30 November sampai 13 Desember 2023. Lumpuhkan pabrik, lumpuhkan ekonomi untuk memaksa pemerintah dan pengusaha berunding. Bukan ancur-ancuran, bukan ingin merusak. Memaksa untuk berunding. Pengusaha dan pemerintah hanya memucingkan dirinya sendiri. Tidak mengajak berunding daripada Serikat Pekerjaan. Dan yang sudah menyatakan akan bergabung dalam pabrik nasionalnya selain KSPI. KSPI punya sekitar anggota 2,2 juta orang. Dan sudah bergabung menyatakan akan dalam pabrik nasional adalah KPBI yang dipimpin oleh Ilha Kamsa dan Michael Oncol. Dan juga Konferenasi Serikat Muruh Sejahtera Indonesia yang dipimpin oleh Garta Pak Bahan dan Hendrik Tenggalu. Dan juga beberapa Serikat Muruh yang berfederasi yang terbesar, FSPNI, FSPK, SPN, dan beberapa Serikat-Serikat Muruh lain. Mungkin TSK akan bergabung dan hampir semua Serikat Muruh akan bergabung di sini. Kalau di tingkat lokal, semua Serikat Muruh menyatakan akan bergabung dengan pabrik nasional ini. Terima kasih.